assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi ke hobi memasak aku kali ini aku akan memasak ayam goreng bawang khas batam untuk bahan-bahannya cek it out step pertama kita potong-potong jeruk nipis seperti ini kemudian kita berikan garam setelah itu kita peras air jeruk nipis ke dalam ayam yang di dalam wadah ya percikan hingga merata merata ke hampir seluruh bagian ayam setelah perasan jeruknya udah hampir habis kemudian kita aduk-aduk lalu kita diamkan untuk dimarinasi selama 15-20 menit setelah bumbu di blender kita tumis ke dalam wajan yang sudah kita siapkan tumis sampai harum masukkan garam penyedap rasa penyedap rasanya opsional ya sesuai selera aja terus bisa dikita tambahkan gula setelah itu bisa dikoreksi rasa ingat ya tips dari aku selalu gunakan setengah sendok teh penyedap rasa gula atau garam di awal masakan lalu kemudian kita koreksi rasa jika kurang bisa kita tambah lagi kemudian kita tambahkan air masukkan ayam setelah semua ayam masuk ke dalam wajan kita aduk-aduk sampai merata dan tunggu sampai matang dan meresap semua bumbunya tapi ingat jangan sampai terlalu kering sekali jadi harus masih ada sisa bumbunya ya untuk kita lakukan penggorengan dengan tepung supaya lebih terasa bumbunya setelah ayam matang angkat lalu sisihkan setelah itu kita rajang bawang merah yang kita sudah siapkan tadi setelah itu kita sisihkan nah di tempat terpisah kita geprek bawang putih beserta kulit arinya setelah itu kita bisa siapkan ayamnya masukkan tepung beras sebanyak 5 sendok masukkan juga telur kemudian kita aduk sampai merata setelah itu kita masukkan bawang yang sudah kita rajang tadi beserta bawang putih gepreknya aduk kembali hingga tercampur rata setelah itu kita panaskan minyak di atas wajan goreng ayam dengan api yang cenderung sedang supaya tingkat kematangannya merata selamat menikmati setelah ayam matang merata dan sudah berwarna golden brown bisa kita angkat dan kita siap sajikan selamat mencoba ya selamat menikmati selamat menikmati